Ada banyak destinasi pariwisata di Flores Timur yang bisa memikat wisatawan untuk berkunjung. Salah satunya adalah spot wisata di Larantuka, Flores Timur yang populer dan diburu para wisatawan. Larantuka, Flores Timur dengan teretan Kepulauan Nembata, Adonara, Lama Kira dan Pulau Alor menyambut dengan keramahan dan kearifan lokal yang tidak akan ditemui di daerah Nusantara manapun. Selama ini Larantuka dikenal dengan wisata religi perayaan Semana Santa. Padahal Larantuka memiliki lebih dari itu, seperti keindahan alam pasir timbul di Meko, hingga pemandangan sunset yang indah di pantai Kawaliwu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Setempat sudah mendata, destinasi-destinasi potensial untuk dikembangkan di Flores Timur. Totalnya ada 115 destinasi yang menjadi aset pariwisata Flores Timur. Tim Liputan, Berita Satu Ya pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk bersama saya Eliza Hasan. Dalam Lunch Talk kali ini, kita akan berbincang mengenai menggali lebih dalam mengenai potensi wisata di Flores Timur. Untuk membahas hal ini, bersama saya telah hadir Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege. Terima kasih Pak Antonius telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Saya melihat tadi gambaran videonya saja, rasanya itu pingin banget Pak ke sana ya. Begitu indah sekali pantai-pantai di sana. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya primadonanya di Flores Timur itu apa sih Pak? Jadi di Flores Timur yang jadi primadona wisatanya adalah wisata religius. Dia memang agak unik di sana, wisata itu satu tahun satu kali ya. Dan dilaksanakan selama lima hari. Itu sudah berumur di atas lima abad. Sejak masuknya Portugis ke sana, budaya tradisi prosesi semana santai ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Di bulan apa Pak biasanya? Itu di bulan April ya. Di bulan April. Di bulan April. Dan dilangsungkan selama lima hari? Selama lima hari ya. Oke. Jadi sebelum prosesi besar dilaksanakan pada Jumat Agung, itu ada beberapa prosesi kecil yang mendukung prosesi besar ini. Ada juga prosesi laut itu. Oh, ada prosesi laut juga? Iya. Jadi kalau benda-benda yang dibawa dalam prosesi itu, pada saat prosesi besar itu dihantar dari wilayah-wilayah sekitarnya. Ada benda yang harus dihantar dengan menggunakan laut. Menggunakan transportasi laut ya. Dan itu ramai sekali memang. Jadi sebelum malam pagi itu ratusan perahu menghantar benda-benda yang akan diarak pada prosesi besar nanti. Oke. Dan itu biasanya yang datang bisa dari luar Flores Timur atau apa Pak biasanya di bulan April? Itu datangnya dari segala penjuru ya. Dari luar Flores Timur, kemudian lingkup NTT, dan juga banyak sekali dari Jawa ya. Jawa juga datang ke sana. Itu setiap tahun itu untuk wisata, wisatawan Nusantara itu bisa 4.000 sampai 5.000 orang ya. Oke. Yang ada di sana setiap tahun di bulan April. Di bulan April. Nah tadi ya selain dengan wisata religi, apa aja sih Pak sebenarnya yang mungkin kita juga belum tahu nih gitu. Mungkin di bulan April ini habis melihat tadi, di Semana Santa tadi, bisa juga sebenarnya kita untuk jalan-jalan ke pantai-pantai indah yang ada di Flores Timur sebenarnya. Ya memang selama ini orang kesana dan menikmati wisata religius, karena kita belum mempersiapkan wisata-wisata pendukung dengan baik ya. Sehingga sekarang memang kita juga gentar-gentar menyiapkan wisata pendukung, wisata religius. Jadi wisata alam dan juga budaya. Kita punya wilayah pantai yang juga tidak kalah menariknya, tidak kalah menariknya seperti tadi kita lihat secara bersama ya. Itu tadi pantai apa Pak nih? Yang ini nih Pak? Ini pantai apa nih Pak? Cantik sekali. Ini pantai pasir putih Meko. Pantai pasir putih Meko. Dan terlihat berbukti pasirnya memang putih ya. Nah ini tempatnya di Larantuka atau di mana Pak? Ini tempatnya di Pulau Adonara ya. Di Pulau Adonara. Flores Timur itu ada tiga pulau. Flores bagian timur, kemudian Pulau Solor dan Pulau Adonara. Kalau pasir putih ini berada di Pulau Adonara. Adonara. Dan kalau kita, tadi kalau untuk wisata religi di Larantuka ya? Ya wisata religi di pusat kota. Di pusat kota. Oke baik. Nah ini kayak tadi, bagaimana untuk menggali potensi-potensi ini sejauh ini apa sih Pak yang sudah dilakukan? Ya memang untuk menggali atau mendukung potensi-potensi yang ada ya. Itu banyak hal yang sudah kita buat. Ya selain memperkenalkan atau mempromosikan ya pariwisata yang ada di sana. Itu juga kami menyiapkan masyarakatnya. Menyiapkan masyarakatnya supaya punya kesadaran akan pariwisata. Sehingga sekarang memang kita memfasilitasi munculnya kelompok-kelompok sadar wisata di titik-titik destinasi wisata yang ada di Pulau Flores Timur. Oke baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Antonius. Saya Jeddah, pemirsa, tetap lah bersama kami dalam Lunch Talk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!